Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam mitra kita untuk kita semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat terus pantai channel mitra kita karena kami kru mitra kita akan selalu memberi inspirasi berbagi tentang semua usaha dan di hari ini saya masih di episode untuk ayam betelor karena eh ayam betelor ini lumayan menjanjikan terutama untuk kita yang hidup di pedesaan satu butir telur ini sangat bermanfaat untuk tubuh kita ini yang menjadikan kenapa produksi telur terus meningkat dan penjualannya pun juga relatif stabil walaupun di masa-masa pandemi ini ya masih mengalami naik turun harga Nah saya akan berbagi dengan mitra semuanya berbagi tip karena banyak sekali yang bertanya belum memulai sudah sudah kebingungan sini ada yang ditemukan bagaimana penjualannya bagaimana nanti distribusinya tentunya saya pernah mengutip bahasa salah satu tokoh bahwa orang Indonesia itu ternyata lebih banyak dipusingkan dengan sesuatu yang belum dilakukan daripada hal yang sudah dilakukan nah ini menurut saya salah kabar artinya kenapa sih kita harus pusing dengan sesuatu yang belum dilakukan kenapa kita tidak kita kita menyibukkan diri dengan apa yang kita lakukan saat ini tentunya ketika mitra semuanya ingin memulai usaha kita mulai aja setara jaduk proses itu nanti akan berjalan dan yakin saja bahwa yang kuasa akan memiliki oke mitra semuanya saya akan memberi tips bagaimana cara mengatur distribusi telur supaya antara in dan outnya itu seimbang saksikan video saya sampai dengan selesai ingat pusat pemerintah konsumsi telur satu butir setiap setiap hari mudah-mudahan kita terlepas dari Corona Amin Nah itu semuanya banyak sekali yang ngechat pribadi di Instagram mitra kita bagaimana sih nanti proses penjualan telur karena produksinya kan semakin hari semakin banyak ya Nah ini bagaimana prosesnya sebentar ya bagaimana proses pendistribusiannya tentunya itu harus dipikirkan tetapi tidak harus jadi permasalahan jadi beban kalau skala kita masih skala rumahan maksudnya untuk pemula mohon maaf masih kita perhatikan ini 13 tumpuk ini ini hasil satu hari untuk 1000 ekor ayam itu hasil kemarin 1231 ikat-1 ikat ini 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 seberat 15 kilo jadi eh standar pasar Indonesia kan seperti itu kita perikat satuannya satu ikat ini 15 kilo yang terdiri dari 10 karpet 10 karpet 10 lembar seperti ini nah kalau ini karena ayam masih muda jadi dia bisa 10 karpet kalau yang sudah tua mungkin volumenya ini sudah lebih besar jadi bisa 8 karpet lebih segini nah penjualannya kalau kami itu kita menggunakan tenaga krusir ya jadi langsung kita tidak ngecer tidak ngecer di warung nah ini ada kelebihan dan kekurangannya sebenarnya untuk mitra-mitra semuanya tentunya dalam hal penjualan yakin saja ketika ada warung di sekitar rumah jenengan rumah mitra-mitra semuanya itu berarti tidak ada masalah untuk penjualan telor karena telor ini itu salah satu bahan sembako jadi semakin banyak orang yang ada di situ semakin besar kemungkinan untuk mengonsumsi telor jadi tidak ada masalah untuk penjualan nah masalah harga nah disini kita kan ada harga standar namanya harga posko dan sekarang ini bisa dikatakan masa-masa sulit bagi peternak telor karena harga telor satu ikat telor tidak dapat satu karung pakan nah ini lumayan lumayan apa ya butuh strategi dan butuh keuletan dan disini dibutuhkan keuletan seorang pengusaha atau seorang peternak nah nih satu pakan ini 50 kg perjualan telur 15 kg belum menutupi untuk untuk membeli pakan nah strateginya bagaimana sih untuk menjual telor kita bisa gunakan dua cara yang pertama cara distributor harga distributor harga grosir yang kedua harga ecer nah kan kita ada standar harga ingat penjual telor mitra-mitra semuanya kita harus berpatokan itu karena sudah ada standarnya tapi intinya seberapapun yang harga jual telor itu yang penting kita bisa menjualnya dengan patokan harga posko itu tadi kalau harga posko sekarang ini di sini di Lampung Rp17.000 sampai Rp18.000 sampai Rp19.500 kalau harga kemarin hari ini belum tahu mudah-mudahan terus naik lainnya karena mendekati puasa nah kalau kita ngecer di warung bisa lebih dari harga posko tapi kalau harga grosir maksimal harga posko jadi itu ada grade harga standar nasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan jadi kita sebagai peternak tidak bisa membuat harga sendiri kecuali ngecer ngecer pun ya ada kelebihan dan keuntungan masing-masing nanti di part selanjutnya saya akan berbagi tips untuk anda semuanya manfaat apa keuntungan ngecer telor dan tidak ngecer dengan penjualan grosir tapi kalau untuk mitra semuanya yang mohon maaf kalau yang masih pemula misalkan 100 ekor 200 ekor selama bisa penjualan dengan sistem ecer kenapa tidak kenapa tidak kita lakukan ya kan lebih untungnya lebih banyak Oke terima kasih mitra semuanya dan tetap semangat dalam memulai usaha yakin saja satu buah butir telur ini sangat berarti untuk kita dan tubuh kita jadi selalu suarakan itu mudah-mudahan begitu eh kesadaran orang Indonesia untuk mengkonsumsi telur airnya akan tinggi dan kecukupan vitamin dan protein dalam tubuh akan tercukupi terima kasih tetap semangat dalam memulai usaha mudah-mudahan sukses terus yakin saja lah ketika mau memulai usaha yakin saja saya pasti bisa dan saya nanti akan bisa ingat apa yang saya kutip di awal tadi bahwa orang Indonesia lebih banyak berpikir hal-hal yang belum dilakukan daripada berpikir hal-hal yang sudah dilakukan kenapa kita harus berpikir jauh nanti bagaimana akhirnya kita terbayang-bayang oleh bayangan-bayangan yang tidak nyata kenapa kita kita tidak memikirkan hal yang kita lakukan kalau kita sudah punya kandang ya sudah kita fokus di ayam jangan berpikir oh nanti gimana penjualannya tidak usah seperti itu karena itu nanti akan menciwakan diri kita sendiri terima kasih rekan-rekan semuanya tetap semangat tetap berupaya dalam memulai usaha apapun jenis usaha itu tekuni jalani dan ikhlas untuk menjalani semuanya terima kasih salam mitra kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati